Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memeriksa aktivitas di kawasan reklamasi Pantai Maju atau Pulau D. Pasalnya untuk menjalankan bisnis di pulau ini harus ada izin dari pemerintah provinsi. Nah jika terjadi pelanggaran aktivitas di kawasan ini, Pemprov akan memberi sanksi. Aktivitas bisnis di kawasan Pantai Maju atau Pantai D, Pulau Reklamasi Teluk Jakarta terlihat dengan dibukanya gerai kuliner atau foodstreet di jalan utama pulau sejak akhir Desember silam. Padahal lokasi foodstreet ini sebelumnya pernah disegel pemerintah Provinsi DKI Jakarta Juni 2018. Menanggapi hal ini Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memerintahkan Sekretaris Daerah untuk memeriksa lokasi. Kawasan reklamasi Pulau D selama ini adalah lokasi terbuka, namun jika benar terjadi aktivitas seperti aktivitas bisnis harus berizin. Anies memastikan akan memberikan sanksi bagi siapapun yang menjalankan usaha tanpa izin. Baru-baru saya panggil Pak Sekda untuk melakukan pengajaran izin, nanti mungkin hari ini saya akan dapat dapatnya. Tapi food court dan lain-lain kalau ada izin, kalau melakukan kegiatan harus ada izin. Kalau tidak ada izin ya, ini teman-teman dimanapun di Jakarta ya semua kegiatan harus memiliki izin. Dan dicek juga, barangkali di sebelah kantor-kantor kita juga banyak tuh yang pada bikin usaha, nggak pakai izin. Seperti diketahui, Pulau D adalah salah satu pulau yang disegel Pemprov DKI Jakarta di pertengahan 2018. Sebelum penyegelan, pengembang terlanjur mendirikan bangunan mulai dari kantor hingga kawasan perumahan. Padahal belum ada izin mendirikan bangunan. Akibatnya, pulau pun diambil alih Pemprov DKI Jakarta. Nantinya pulau ini akan dijadikan ruang gratis untuk masyarakat. Pembangunan sarana umum telah dimulai 23 Desember 2018 dan ditandai dengan peletakan batu pertama jala sena atau jalur jalan santai dan sepeda di kawasan partai C dan D. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.